Pemirsa praktisi hukum, Rasman Arif Nasustion mempertanyakan kebenaran Peggy Setiawan soal tato bintang yang dia miliki. Rasman menduga Peggy berbohong soal pembuatan tato dan meminta Polda Jawa Barat untuk menjadi kembali kebenaran tentang Peggy Setiawan. Selanjutnya kita simak selengkapnya dalam kutipan dalam dialog program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Bahwa Adinda pasang tato itu gambar bintang? Iya benar. Tahun berapa itu? Ada 25. Gambar bintang? Gambar bintang? Coba bisa tunjukkan. Gambar bintang? Iya. Tahun berapa? Ada yang 2015, 2016. 2015, 2016. Iya benar. Itu terinspirasi katanya dari Wilfred Saha. Bahak? Iya benar. Benar. Pemain apa itu? Peter Peles sih. Lala-lala, Kristal Peles. Benar ini? Hah? Benar ini? Sejauh tahu bisa benar. Tunggu dulu, benar itu? Benar. Tidak bohong? Tidak. Saya buka data. Sebentar, saya buka data. Tahun 2023, Wilfred Bahak, Benar. Pakai tato di lehernya gambar bintang. Iya. Betul? Betul. Terus saudara menghapus 2016 karena ibu marah. Betul kan? Benar. Oke. 2015. 2016, 2015, Wilfred Bahak tidak pakai tato bintang di lehernya. Iya. Bagaimana saudara menjawab itu? Karena saya kan... Tunggu dulu. Katanya terinspirasi. Iya. Katanya Anda mengatakan terinspirasi dengan seorang Wilfred Bahak, pemain bola dari Kristal Peles. Benar. Dan Anda terinspirasi pasang bintang, tato. Kemudian Anda hapus 2016, 2015, 2016, 2017. Sudara Wilfred Bahak belum pakai tato bintang di lehernya. Sudah, biar saya jawab. Silahkan. Tunggu dulu. Saya tanya dia. Bukan Anda. Saya tanya dia. Sudah. Tunggu. 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 Berangkat ke Australia. Kasus dari Jessica. Kenapa kasus yang heboh ini tidak berangkat ke klub dia? Memastikan ke Lester Peles tidak benar menggunakan Tato 2016. Kalau itu terbukti, tangkap dan periksa anak ini. Karena melakukan kebohongan yang nyata di depan kita semua. Oke. Sebentar. Itu saja. Sebelum saya ke Bung Tony. Peggy bisa menjawab itu. Saya yakin Peggy menyampaikan apa yang benar. Silahkan menyampaikan. Jadi potong dulu Bang. Tak apa-apa. Saya kebetulan Tuka Tato. Saya kebetulan Tuka Tato. Pelan-pelan. Ya saya kebetulan Tuka Tato. Tuka Tato. Saya keinspirasi untuk pemain bola. Pemain bola. Bukan hanya sekitar. Oh Anda bohong. Anda bohong. Silahkan dibuka. Dipotong lagi ya. Silahkan. Biarkan dia tenang dulu untuk penjawab. Silahkan Peggy. Bukan hanya asli kritis berjahat. Namun saya suka pemain Tato itu semuanya. Terutama Messi kan saya pernah menjawab kepada penjidik. Bahwa Messi salah satunya. Nah. Misalkan sebut apa saya bikin Tato. Bintang. Ya karena saya terimpirasi. Seperti yang contoh nih. Artis Indonesia. Apa Onadio Lenardo kan Tato ada. Nah. Misik jahat. Seperti itu. Jadi apa ya. Bukan saya berbohong. Bukan. Emang karena saya suka Tato gitu. Bintang. Dan Tato itu tidak melambangkan sama sekali. Apa atau apa itu tidak. Tidak.